Eh Cid, kita tidak berniat untuk bersenang-senang tanpa isi, jangan mengalami apapun kalau tidak mendapatkan ilmu dan hikmahnya Masih akan guyon karumi real, tapi tetap onok akar dan ilmu Real awakmu kutub berkembang, kutub berkembang dibanding yang di sumber berantas Maksudnya ya, awakmu anggil oleh acara koni semoga terus akarap-karap muka itu jungkir wala, itu tidak Mergondek ini ada-ada makanya, ada-ada makanya itu podo kalau ada makanya, podo ya Kabeh diterima dengan syarat yang tadi tiga itu beres, tidak ada masalah Awakmu juga bisa menempatkan diri, terus awakmu merasa apa, mari ini sumber berantas Merasa apa awakmu, perlakuannya anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita dibanding di luar dan di mana-mana Ya apa kesanmu tadi, tolong beberapa kesanmu selama ini, selama kamu mulai dari sumber berantas yang tinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya saya sangat berterima kasih sekali sudah diterima di panggungnya Sinau Bareng bersama Abah Nun dan Jamaah Makyah Selama ini saya secara pribadi dan beserta teman-teman yang lain yang mohon maaf yang mungkin bisa disebut LGBT Ini memang sangat tidak diterima sekali dalam masyarakat Dari di Facebook pun kita juga dapat hujat-hujatan macam-macam Di mana-mana kita sudah dilarang untuk acara-acara apa-apa dan macam-macam Ya memang nasibnya LGBT, saya mewakili teman-teman dari teman-teman yang lainnya Memang kita sangat susah sekali mendapatkan penerimaan Ada intimidasi, ada macam-macam dan kita jujur saja merasa sebagai mohon maaf minoricong ya Bukan minoritas, kalau minoritas kan biasanya kayak teman-teman yang agama-agama lain biasanya minoritas Kalau kita kan minoricong, eee Jadi begitu Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada saudara-saudara Makyah Jujur saja saya sekarang merasa punya saudara baru ya Banyak-banyak teman-teman di Facebook yang memang nge-add saya Terus di Instagram juga banyak yang inbox-inbox semuanya kepingin kenalan dan semuanya positif Saya senang sekali Dan jujur saja saya ini sudah hampir 10 tahun tidak Mohon maaf, saya sudah hampir 10 tahun sudah tidak berkecimpung Mohon maaf, di arah spiritual keagamaannya Jadi selama 10 tahun lebih saya melampiaskan diri untuk Maksiat kok istilahnya, rusuh-rusuh kok Mungkin barangkali disini ada yang pernah inbawakan sampai aku dan jorok-jorok Tapi sekarang, sekarang yang inbox saya, Alhamdulillah baik-baik Ada yang memberi kata-kata mutiara Ada yang memberi saya pengarahan untuk saya bertobat dan macam-macam Ya mungkin benar kata Abah Nun ya Mungkin saya sedang mencari jati sini Dan sedang memilah-milah mana ajaran yang paling tepat untuk saya ikuti untuk saat ini Saya mohon maaf, Abah Nun Saya ini orang, mohon maaf, KTP saya Islam Oja takkan jeneng re, isin aku Saya, saya dengerin kok terus nonginir ya Aku ketemu uang kaya awak mengku sekit biaya nakeh Dan tidak ada satupun yang saya hina Tidak ada satupun yang saya tolak Tapi dengan batas yang jelas Aku tahu yang dinakali, aku harus diintip, ya tahu Ya, ya Awak mu tukau buku re, mbundi, luku buku nti Ada cerpen saya yang berjudul yang terhormat nama saya Itu salah satunya ada cerita mengenai arek kaya mireliki Dan saya tolong dia Saya tolong dia Saya tidak memaksa dia jadi apa, jadi apa Karena yang menceritakan Allah, bukan saya Jadi saya tidak tahu dia ini bagaimana Allah yang tahu Maka yang saya lakukan hanyalah membantu dia sebagai manusia Menemani dia sebagai manusia Dan kita menemani dia sebagai manusia Nomor loroh aku menjalani orang kisah Allah Sampai nonton arek niki Jadi saya sakit nama agen yang paling pas Yang paling api, dikawai awai karena orang-orang kabe Ngerti lho, ya Nah Terus kemarin saya, saya berarti cak nun pro LGBT Saya Aku tidak tahu loroh, tidak tahu loroh dia yang LGBT Ini tidak tahu aku Tidak tahu untuk bukti aku buat dia melakukan apa-apa Sehingga jadi rusuh-rusuh, aku tidak tahu loroh Jadi saya tidak bisa menuduh dia apa-apa Menurut ya Jadi Ojuk terus kebiyahuya Ojuk kebiyahuya Tidak berarti saya pro dia seperti ini Saya suka dan saya setuju Loh Kan gamelok nggawe, kan dia setuju Setuju, apa kan gamelok nggawe Yang membi Dia Dia tidak bisa berlaku selain seperti ini Sekarang ini Betul enggak Menung-menung Singjeni utopat terus Menil Sakirang Gak iso deh Kok dia merasa wedok kok Ya tegak Ya tegak Ya Saya tidak Pro Antidak Anti pro Kita menemani manusia Untuk menemukan yang terbaik Dan dibimbing oleh Allah Dan maslahat bagi semua orang Buktinya Masya udah Dek Ini Dek Isongan dan ikon Soal banyu Soal wene Ya tegak Soal kembang Kritik dia Soal Anggere-anggere Yang sudah tidak Tumbuh lagi Di sumber berantas Dan seterusnya Jadi Kalimat pertama Kemarin kan ada tiga ayat Pak kemarin Yang pertama Latah takirman Bukan ayat ini Kata-kata mutiara Latah takirman dunaka Walikulisya in mazia Ojuk ngenyek Soapuai Seng anggepanmu Dek Luweh rendah Timbangani awakmu Mergo setiap Apa saja itu Punya Kelebihan masing-masing Sak hebat Hebati beras Gak iso Dadi jagung Ya tegak Sak hebat Hebati garuda Gak iso Dadi cipret Ya tegak Sak hebat Hebati manuk Gak iso ngelangi Ya tegak Sak hebat Hebati macan Gak iso Melbul lemah Kayak cacing Jadi gak iso Macan Ngenyek cacing Gak Jadi gak ada Banyu Karo geni Ampun di Gak ada Masing-masing Punya kelebihan Valikulisya in mazia Atau fadil Kan gitu Nah itu salah satu Yang kita kemarin Oke Terus no Ojuk tapek doa-dowa ya Nek iso nyanyi Alhamdulillah Gak iso nyanyi Awam sebagian joget Yara-ara-ara Ini ya Kita puncai Dengan satu nomor Dipilih si lagu Gak iso nyanyi Gak ada-ada Saya nyanyi Ambiar itu lagu apa Anu Ini lagu Bangsa akuatik Lagunya Mereka-mereka ini Ambiar Oke Terus ngga apa ya Terima kasih Saya teruskan Sampaihan sudah Memperkenalkan juga Cuman Ini mau Berapa Konco-konco Tunggui kaos Tulisannya kita Kita atau kami Kita satu jiwa Menurut Sampaihan Kita Satu jiwa Apa Kalau menurut pendapat saya Secara pribadi Kita satu jiwa Kami satu jiwa Dari teman-teman Biasanya banyak Arema yang mengatakan Seperti itu Tapi Sebenarnya Kalau misalnya Kita pikir-pikir Kita kan kebanyakan Mikirnya Kita satu jiwa Itu kan lingkupnya Cuman arema aja Itu lingkup kecil Sebenarnya Kalau kita memang Mau satu jiwa Kita ini Indonesia Kita harus satu jiwa Satu Indonesia Nah Kenyataannya di lapangan Yang Yang Malang Bilang kita Satu jiwa Dan kita gak bisa Indonesia Sepertinya di Malang Ini susah Masa ambik bonek Tukaran Mulai Mulai Jamanku Orung sunat Sampai Belejor Ini Tauan Sunat Jari Mbak Lakuk sunat Kan Merakwandu Mbak Jadi Satu jiwa Disini Kita masih Memahaminya Secara sempit Ya jujur aja Arek-arek Malang pun Sendiri Juga Jujur ya Walaupun kita Bisa ngomong Salam satu jiwa Salam satu jiwa Kalau dirilkan Sama-sama warga Malang Saya warga Malang Terus Maruno Yang normal Yang abnormal Kadang-kadang Gak satu jiwa Jadi Satu jiwanya Arek-arek Malang Ini sebenarnya Belum luas sekali Belum dipahamin Secara luas Oke Ini Mumpung ini aku Tak jadi Dosen didik Jadi Anda kalau Berindonesia Namanya Anda harus punya Nasionalisme Indonesia Ini ya Ini anda Orang daerah Namanya Primordialisme Ini nasional Nasionalisme Terima kasih Tetap di kan Terima kasih Jid 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 Dari sini Mbak Tidak Mata Awasi Kamu Oke Sik Sik Maksudmu Nekon nasionalisme Indonesia Ke ruang Malaysia Tidak Mengatu Ke ruang Korea Terus Musuhan Jadi Yang namanya Nasionalisme Itu hanya Skala kecil Dari Internasionalisme Kalau Lebih luas lagi Humanisme Kabeh Makhluk Allah Gitu loh Cuman Untuk Memanage Humanisme Universal Ini Ketika Kita Bikin Negara Kita Bikin Nasionalisme Paling Gak Di daerah Kini Di Indonesia Pokoknya Kudu Menyatu Jiwa Menyai Kaitan Ujian Karu Wong Vietnam Karu Wong Kamboja Kabeh Wong Kabeh Makhluk Allah Tetap Awak Kudu Satu Jiwa Kabeh Miral Nek Uniku Nah Kita Masih Belajar Pong Saiki PKB Ini Gak Isok Karu Gerindra PKS Gak Isok Karu PDIP Masing Masing Satu Jiwa Di Primordialitasnya Masing Masing Nah Mulanya Kutu Sabar Mulanya Aku Renegi Aku Gak Peduli Kone PDIP Kone Gerindra Kone Pejabat Kone Wong Jilek Kabeh Gak Peduli Sepenting Kone Sinau Jak Isok Satu Jiwa Kone Sintyam Mbak Miral Mbak Mas Gus Gus Miral Oke ya Kira-kira Ini kritik luar biasa loh Untuk aremannya loh Saya kepengen ini Warga Malang Bener-bener bisa memahamin Yang namanya Kami atau kita Satu jiwa Awas Gawas Istilahin Tukaran-tukaran Urusan Oh Awak mau gini Awak mau gini Awak mau gini Kita satu Indonesia Satu naungan Dalam negara Indonesia Mbu wong jawa Mbu wong duro Mbu wong ini Mbu wong unus Mbu warang kita Ini satu sebenarnya Ya Nah beberapa Bener kata Abah Non tadi Yang disampaikan Jakarta Urusannya Jakarta Dek Malang kemarin Sempat ada demo Dan kemarin kita juga Sempat ada keseroh Dengan orang Papua Sebenarnya AWDW Dek Malang ada keseroh Dengan Papua Ini juga Ya mohon moaf Mungkin ada yang Memprovokasi Kita supaya Sampai tukaran Sebenarnya AWDW Gak perlu yang seperti itu Kita orang Jawa Keturunan Jawa Ojo sampai hilang Jowo nih Ojo sampai hilang Kehilangan saudara Satu bangsa Itu aja Apalagi kita Islam disini Kebanyakan orang Islam Itu dan mohon maaf Indonesia ini juga Sedang krisis Untuk konflik agama Islam terutama Yang di dalam Islam sendiri Juga ada konflik Itu cuma gara-gara Kelompok-kelompok tertentu Ya aku enggak Saya secara beribadi Bukan maido Orang yang ngalul hadis Ahlul Quran Tidak Ya Mungkin beliau Belum paham HKKT Belum ngelakoni Torekote Belum ngelakoni Syariate Hanya itu saja Ya Enggak Rel Rel Berarti gini Gini Rel Menurut saya Ketika Kamu berapi-api Seperti itu Berarti Istilah Satu jiwa Berarti Apa Apa yang mendukung Biar bisa menjadi Satu jiwa Minimal misalnya Aku Contoh Berarti Untuk satu jiwa Minimal Kudu Tepos Liro Tepos Liro Itu harus Kita ini orang Jawa Harus tahu yang namanya Unggah Ungguh Kebanyakan orang zaman sekarang Udah enggak tahu Unggah Ungguh Semuanya saja Seperti itu Orang yang Mohon maaf Ini yang saya bahas Agak luas sedikit ya Untuk yang sekarang Yang sekarang Lagi mungkin Trend Sudah dua tahun ini Mungkin Antara ulama ya Antara ulama-ulama Anyaran ya Saya enggak nyebut ya Wes Ulama-ulama Anyaran Kebanyakan memang Mohon maaf Hatinya membenci sekali Padahal di Ajaran Islam Yang di inti Kalau memang Kita ada yang Mohon maaf Kalau kita memang Mempelajari tasawuf Dengan benar Kita akan mengerti hati loh Nah sementara ini Kebanyakan orang Kitab suci Al-Quran Didampingi oleh hadisnya Ini enggak boleh dimakan mentah Ya Kitab suci Al-Quran Dan hadisnya Ini enggak boleh dimakan mentah Banyak ayat-ayat Yang harus ditafsirkan Dan disesuaikan Dengan keadaan kita sekarang Ya Benar 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 Dan kebanyakan Ayat-ayat itu Dimakan mentah Dan dijadikan untuk Memusuhi satu sama lain Saya sih Enggak ada masalah ya Karena Saya kan bukan Seles agama Yang enggak ada Kepentingan dengan mereka Oke oke Ada yang lain Maksudku gini Artinya Ketika ada Ada salah satunya Tepau seliro Mungkin ada yang lain lagi Kaitannya Satu jiwa itu Karena Kamu terangkan kemana Waktu di sumber Berantas Itu sebulnya Satu jiwa banget Artinya gini Ketika awakmu Menyayangi Si sagita-sagita Anggrek itu Nek Awakmu gak nyayangi Berarti kan Dia nanti Juga tidak akan Menyayangi kamu Artinya Tidak saling Saling mengenal Saling ngerti Oh kayak kekurangan ini Keluyan ini Nanti kita saling Saling mengisi Nek menurutmu Apa Anak lihani gak Untuk satu jiwa Itu selain Tepau seliro Kita Selama ini Kalau untuk Apa Satu jiwa Untuk kita Semua masyarakat Indonesia Ya Lebih baik kita Saling menghormati Satu sama lain Itu saja Kalau tidak Benar-benar Benar penting Lebih baik kita Tidak ikut campur Kustyalaikwannya Dikarap unu Allah berfirman Aku iku janjani Ngawe awakmu Iku satu jiwa Min nafsin wahid Wahidah Semua diciptakan Satu jiwa Kame Wawang islam Rokkabe Menungso Tapi Allah Memang bermaksud Ngujia awakmu Isot agak Sinau Menyatu jiwa Jadi sekarang Kita berada Di dalam ujian Allah Selama kita hidup Di dunia Gitu ya Jadi panjang Munu Gitu Jadi Ya sekarang Bisanya kita Satu jiwa Baru arema Ya Guru ngisuh Satu jiwa Kalau bonek Guru ngisuh Satu jiwa Kalau lia liane Apa menesak Indonesia Apalagi Yang mimpin Indonesia Tidak satu jiwa Belas Ya Si Tapi ajak Moring-moring Si Presiden Kalau wakil Presiden Tidak satu jiwa Menteri Kalau menteri Lian Tidak satu jiwa Tapi Tidak usah Ngerasani Saya tidak mengejam Saya cuma Mengatakan Alhamdulillah Isot ini Aremania Itu Tidak Apapun Alhamdulillah Searemania Ini 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 Jokowi Ini 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 Aremania Kan Begitu Guna Ya Cici Nomor 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 Ini Ngomong Tasawuf Iya Boong Kan Ada Aremania Gatau Ngomong Tasawuf Kan Modiar Kan Ya Kita Aku Tak Kan Saya Kita Kan Man Arofa Nafsahu Fakot Arofa Rabbahu Sopo Sing Mengenal Dirinya Maka Dia Untuk Untuk Isomolai Mengenal Allah Ya Aku Takkan Saigi Saigi Aku Njujuk Gusti Allah Lanang Tawedo Yes Apa Gusti Allah Lanang Tawedo Mira Lanang Tawedo Maksud Ini Berarti Yang Paling Punya Potensi Untuk Mengenali Allah Kan Meh Meh Kalo Gusti Allah Ya Taga Jarem Gusti Allah Gak Lanang Gak Wedok Iki Yang Unuh Di Lanang Kok Wedok Di Lanang Lanang Berarti Dia Yang Paling Punya Jalan Untuk Mengenali Allah Kita Doakan Ya Taga Aku cargo Apa Mended Apakah Om Untuk Enang Apakah Bawa Barang Poh Apakah Peking Potensi Mereka Cont intelektual Cont Cerdas Cont ahli lingkungan hidupkan macam-macam potensimu itu dikembangkan sedemikian rupa, nanti mari awakmu berjasa ke ruang agah, khusus Allah mesti membalasmu dengan petunjuk yang sebaik-baiknya untuk masa tuamu jelas ya jadi, saya ingin saya ingin, saya ingin yang pertama memang Allah panjang gawe awakmu ummatan wakidatan, tapi di uji supaya kita tauhid kembali nyawiji, kembali nyawiji bahasa jawani, tauhid bahasa harapi terus nomor dua Allah ga'lanang ga'wedoh maka Mirel punya potensi untuk lebih dekat dan mengenali Allah dibanding aku, kelanangen bagus, dia lah ga'wedoh ini potensi wedoh, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim penuh kasih sayang, maha penyasih maha nah, ikulah potensi wedoh betul tak? itu potensi keperempuanan atau feminitas kan gitu nah, nomor telu kan yu Nabi Muhammad NU tak Muhammadiyah kan yu Nabi Muhammad Sia tak Sunni HDI tak FPI yang ribet aku siapa selama ini nah, sejak aku takkan maknya ini yang jelas NU tak Muhammadiyah aku ya di takkan Cak Nun itu NU tak Muhammadiyah akhirnya aku kan sambat aku lahir tahun 1912, ini NU lahir 14 tahun kemudian, 1912 2026 dan seterusnya tapi apakah aku pernah anti NU? aku, apakah aku pernah anti Muhammadiyah? bahkan aku tidak anti apapun bahkan sama jen aku berbuat baik aku gak ngenyek jen, aku gak mengutuk jen ini ada kesurupan tahu tak aku ngelolok-ngeloloknya jen tak undangkono jemelok arah ini sakno gurung rabi, gurung nyambut gawe ya sakno kon melok aku akhirnya melok aku jen terus karaku tak pakno ya nggolok-nggolok makan diwekona ngunak kosku ya besbek ngunakku tau gitu ayo kita bermesraan kita satu jiwa semua ayo berproses terus sinau terus makanya malam seperti ini sangat bagus supaya kita tidak anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti ya set gini si jimnerel kamu makan babi tak? buatan buatan ya sip ya gak makan babi tak? kan aku benci babi tak? babi untuk kita benci atau untuk kita sayangi? cuman nyayangi babi kalau nyayangi bujomo jadi padakno jadi sayang sama sayang ada bedanya cinta sama ibumu lain dengan cinta sama anakmu lain dengan cinta sama tetanggamu jika biasa di kalisari saya inginkan apa ya? saya inginkan apa ya pak ya? oh saya inginkan apa ya? oh saya inginkan apa ya? aku bahkan begini loh awakmu oleh tegak rabi karena adikmu itu gak oleh terus kan benci tak kak radikmu awakmu oleh tegak makan babi apa kok benci babi? wong kan gak oleh rabi karu adikmu kan gak benci karu adikmu naik babi kok kok benci? wong saya gila begitu haram benci lah maka kenalilah apa cinta apa benci dipelajarlah kepada mirel bener loh ya ini loh ya ayo terima kasih